Intro Monitor baru, monitor gue super gede sekarang Kalian liat di depan kalian ini muka gue kecil banget nih sekarang keliatan nih kecil banget, kecil banget, kecil banget ya Iy parbet, iy parbet, parbet ya Oke, monitor baru Gue udah pernah sempet bilang gue akan ganti monitor yang full color, gede gitu ya Di depan mata kalian ada monitor ini gede banget nih meja gue kayaknya bakal full dengan monitor ini Nonton baru gue dari MSA 34 inch Nah ini kalian harus nonton sampe abis Karena di video ini akan bagi-bagi 3 monitor 27 inch Lu semua gak akan siap mah, lu semua gak akan siap Makanya nonton sampe abis, akan ada 3 monitor 27 inch yang akan gue kasih ke kalian gitu ya Gue akan unboxing dulu, ini gue agak ngeri bukanya nih ya soalnya gede banget, ini muka gue kecil banget tuh guys ya Oke Kita buka dulu guys, ini pertama kali ini gue punya monitor segede ini Gue bakal coba main FPS dengan monitor 34 inch curve ini guys dari MSI Langsung let's go guys Ini gue kepo banget sih gimana rasanya Wah belum di, belum di kletekin nih Gimana bukanya guys, bentar bentar Oke Gue harus agak jinjit guys bukanya guys Agak susah nih ya Soalnya gue nya pendek gitu ya Oke Ini kalo gue buka nih, ketutup muka gue nih Sep, nah kan Oke Bau apa nih? Oh wah Bau baru Bau baru nih Bau baru nih Bau baru nih Oke Kita tumplekin dulu guys ke depan Gede banget guys Gede banget guys Gede banget guys Ya seperti biasa ada cara pepasangnya Bentar kayaknya gue harus keluarin dulu biar muka gue gak terlalu kecil guys ya Bentar Oke ini ada kabel-kabelnya Gue keluarin dulu semua kabel-kabelnya baru kita tumplekin monitornya guys ya Wow Keren banget guys Dikasih buat pasang webcam Oh ini menarik banget guys Ini menarik banget Ini kayak di setting emang buat streamer atau youtuber ya Keren banget nih Ternyata bukan cuma kardus yang gede guys Emang beneran ini monitor gede banget Gue bukanya sampai capek nih Sumpah gue kepo banget Mana gunting gue Oke Ini buat kakinya ya Eh bukan buat kakinya Buat apanya tuh Yang tiangnya tuh ya Ini gue turunin dulu bentar Terus ini baru kakinya guys Nih Beneran monitor gue yang sekarang yang 27 inch itu juga curve dari MSI Kakinya juga seperti ini kurang lebih ya Bentuknya tuh emang V begini Wow Ini tuh wow guys Ini tuh wow Gede banget weh Wow Kalo ternyata pas gue buka ada lemak kerupuk dimana Hahaha Ini gede banget Sumpah gak boong Gak boong demi apapun ini bakal gue keluarin dulu Wow 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 Dan ini nyala-nyala guys ini RGB ya di list bawahnya Makanya ini bakal full color banget kayaknya Studio gue sekarang Menarik banget Segede ini Monitornya Bentar ini masih belum Gue turunin semuanya 34 inch Yo Gede banget yo Nih kalo gue taro meja nih ya Biasanya monitor gue tuh gue taro meja kan gini nih Ini tapi belum ada kakinya guys ya Liat deh Ini udah hampir setengahnya meja gue guys Kan gue bisa pake 3 monitor ya Satunya udah segede gini cuy Sumpah Keren banget ini Oke ini akan gue pasang dulu guys ya sebentar Yang masalah itu Masalah pasang-pasang monitornya tuh gak pernah susah guys Tinggal diceklekin gitu Dan dia kuat guys Soalnya gue udah pake mesnya bertahun-tahun untuk monitor Dia tinggal diceklekin Gampang pasangnya Dan kuat banget guys Bentar gue ceklekin dulu nih Pasangnya ini gampang banget udah gue bawa dan ini Bisa naik turun co Bisa naik turun co Oh iya sama Maaf guys ya ada bekas-bekas jari Ini kan Ya kan Belom dinyalain nih Ini sekali pegang ada percak-percak jari gue gitu ya Oke Udah dipasang Gue gak sabar pengen disenyalain guys Liat deh Meja gue langsung penuh cuy Sama monitor ini weh Gokil banget Oke Gue pendain angle-nya Kita cobain nyalain monitor lagi Let's go Oke ini udah keset up Liat deh Ini gede banget Ini gue agak keringetan Soalnya gue sekalian ngerapin meja gue cuy Oke Jadi gue gesok dulu Now monitor ini adalah MSI MPG 341 CQR Ini adalah curve gaming monitor yang resolusinya 3440 x 1440 Ini dari ini 144hz guys Jadi Cocok banget buat main game FPS Sama Yang waktu itu gue udah pernah bilang Karena background gue kalo record itu atau shooting gaming itu biasanya belakang Gak warna merah atau biru Atau bisa kita bilang Ala-ala RGB gitu Liat Keliatan kan RGB cuy Ini sama disini belum gue cabut nih Ini ada stiker-stikernya nih Biar keliatan barunya Ini gak gue cabut nih ya Ntar Pas gue main gue bakal cabut Ya jadi di depan mata gue ini Ada RGB nyala-nyala Membuat studio gaming kita tuh lebih estetik guys Dan ini paling penting guys Mungkin buat kita-kita nih para youtuber ya Atau streamer Butuh colokan USB yang banyak ya Ini butuh banget Di monitor ini tuh ada 3 colokan USB Jadi 1 colokannya bisa masukin ke PC Udah deh 3 colokan USB yang di monitor ini langsung aktif Jadi kabel keyboard kabel mouse itu bisa kita taruh di monitor Coloknya di monitor Jadi gak ngeblewel-blewel gitu ya Gak panjang-panjang Ya jadi itu berfungsi banget buat kita para Ya gue sebutnya para gamers lah ya Ini berfungsi banget Response time-nya udah pasti itu 1ms Udah pasti 1ms guys Response time di monitor ini Ya masa udah 34 inch Monitornya nggak 1ms gitu Ini udah bagus banget monitornya nih Pol-pol-pol banget Pol banget guys ini ya Pol banget dah Sama ini juga penting Makanya gue bilang kan ini setupnya Kayak setup buat youtuber atau streamer Jadi di dalam kardus itu tadi Pas gue buka itu tuh Udah ada mouse bungee Jadi mouse bungee itu Buat yang biar kabel mouse kita tuh Gak ngeblewel-blewel gitu Gak ngeblewel-blewel tuh bahasnya apa sih ya Gak kemana-mana gitu Jadi mouse kabelnya bisa disangkutin ke mouse bungee itu guys Jadi biar Ya itu biar gak ngeblewel-blewel Sama Liat nih di atas monitornya nih Itu tuh juga dapet guys Buat taruh webcam kita Ini bakal gue contohin ya Ini webcam gue Jadi misalnya kalian mau taruh nih Kalian bisa langsung taruh disini nih Udah ada Ini nya guys Kamera cradle Jadi udah dikasih mountnya gitu Buat tinggal dibaut Taruh disini Oke gue pasang dulu Sampai ini ready for stream banget guys Menotor ini bagus banget Sama ini tuh frameless guys ya Jadi framenya tuh kecil banget Jadi terlihat 34 inch nya semakin lebih besar gitu Semakin Semakin berasa lebarnya sih ya Yang gue rasain nih Oke kita bakal coba di game CS gue aja Kita rasakan 3, 4, 40 x 1, 4, 40, 34 inch 1, 4, 4 hertz dan 1ms respawn time Ini gue kaya bobat Jadi gue pertama kali cobain monitor sebesar ini Untuk main game So langsung kita coba ya guys Let's go Ih gue norah gitu loh Pertama kali gue pakai monitor segede gini Buat main game Masih belum terbiasa guys Ada musuh Wait ada di depan nih 1, 2, dar Palanya ilang 34 inch Gue harus membiasakan diri guys Pake 34 inch ini Ini sih seru sih Gede banget gitu loh Tapi gue Ini sekarang keadaannya masih belum terbiasa Hep, boom Hmm Hep, boom Oh miss Ayo Hmm Ayo sini Hep, hep, boom Hmm Hep, hep, boom Oh dia masih kedap-kedip ya Gila gede betul guys 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 Gokil, gokil, gokil Enak, enak, enak Enak Cuma masih belum biasa guys Soalnya ini gede banget Oke Gue bakal kasih tau ke kalian Gimana cara kalian merepekkan monitor 27 inch Let's go Gue harus membiasakan dengan monitor sebesar ini Ya karena Biasa monitor kecil Ini monitor segede gini Jadi pasti butuh pembiasaan baru guys ya Cuma ya untuk sekarang Gue ngerasain enak banget Sangat, sangat besar Dan ya Sebenernya monitor gue yang MSI yang dulu juga udah 1ms 144Hz sih Cuma Yang harus gue biasain adalah Luasnya itu guys Luas banget Kayak sepak bola Kayak lapangan bola weh Oke bentar Keluar dulu dari game guys Let's go Oke ini pasti momen yang kalian tunggu-tunggu Kalian pasti udah pengen banget monitor 3 biji ini Nungguin sampai akhir video ya Di awal video gue udah guys tau Jadi caranya tuh gampang banget sebenernya guys ya Ini caranya bener-bener gampang ini Kapan lagi cara segampang ini Caranya juga bercandaan Karena MSI lagi ada campaign MSI for every gamer sih ini Kalian itu tinggal bikin meme sesuai kreasi kalian Sesuai kreativitas kalian Nunjukin kalo kalian tuh pengen banget monitor dari MSI guys Contoh-contohnya kayak gini nih bakal gue kasih Sama Nanti kalian tinggal submit Linknya ada di description Pokoknya info lengkapnya semua Tentang campaign MSI for every gamer sih ini Ada di description Ini kalian tinggal bikin meme Mememnya Sekreativitas kalian Nanti akan dipilih Dan 3 orang akan mendapatkan monitor Monitor yang akan kalian dapet itu MSI MAG272CKR Gampang banget kan caranya guys Lihat Lu cuma bikin meme sesuai kreativitas kalian Sesuai Lucu-lucuan lu Tapi ya itu Tunjukin kalo lu tuh mau banget monitor dari MSI Terus submit linknya udah gue taro di description Info lengkapnya gue semua Tentang info dari campaign ini Tentang monitor yang gue pake Semuanya gitu ya Ada di descriptionnya udah super gampang Dapet 3 monitor lagi Hah? Kurang apalagi gitu video ini ya Gue pake 34 inch sekarang main game gitu Huh? Terus gue kasih 3 monitor buat kalian sama MSI Karena ada campaign MSI for every gamers gitu ya Jadi kalo kalian gamers Tunjukin kemohon kalian mendapatkan monitor 27 inch MAG272CKR gitu ya Ayo guys udah di description ada info lengkapnya Gue pengen lanjutin main pake monitor ini Maaf banget nih kalo video ini gue Agak bingung atau agak norak gitu ya Karena serius ini Selama hidup gue Pertama kali gue main game Main game ya bukan nonton ya Main game pake monitor 34 inch Monitor terbesar gue itu eh 27 inch guys Dan ini pake 34 inch tuh kayak masih wah banget di mata gue gitu Jadi masih harus membiasakan mata gitu ya Dulu pas awal gue main game itu di Jaman-jaman warnet gitu kan Kalo gak salah monitor 22 ya 22 gue naik ke 27 itu juga pembiasaan guys Soalnya 27 tuh juga cukup besar untuk main game FPS sih Dan sekarang 34 Ya gue harus pembiasaan lagi Cuma overall gue suka banget Mempercantik studio gue dengan RGB nya USB nya banyak banget ini USB di monitornya Jadi ntar ini akan gue rapihin meja gue Biar kabel-kabelnya semua masuk ke monitor Jadi gak perlu panjang-panjang ke PC gitu guys ya Jangan lupa ikutan Submit meme kalian sekreativitas kalian ada di description Video gue tutup disini Semoga kalian beruntung mendapatkan MSI monitor 27 inch ya guys ya Mungkin kalian udah bisa searching-search Dari sekarang tuh monitornya tipenya yang FAD272 CQR ya Coba searching-searching dulu sekarang biar tau Wah ini monitor yang pengen gue dapetin Jadi kalian tau nih meme-nya yang kalian mau bikin kayak gimana Karena udah tau gambar monitor ya guys ya Oke kalau kalian suka dengan video ini Jangan dapet like dan di subscribe channel ini Tik klik tombol loncengnya Biar dapet notif siap gue abad video Dan jangan lupa kalian ikutan guys Serius ini serius ini serius ya Tiga monitor caranya nih gampang banget Jadi semua giveaway giveaway Menurut gue Bikin meme itu paling santai Lu bikin meme seneng-seneng Yang bercanda-candaan Toto udah dapet monitor 27 inch ya Oke Dadah Thank you guys Bye bye Gue mau lanjut main dulu cuy Mantap